Welcome to my channel, Brilliant Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang sedang berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring IPAL, saya doakan kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Anak-anak saya akan melanjutkan lagi materi di bab 8 yaitu atom dan partikel penyusunnya. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan model atom ya, jadi yang tengah ini adalah inti atomnya, kemudian yang mengelilingnya ini adalah elektron. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan, tidak bermuatan, dan berikutnya dikelilingi oleh elektron yang menempati orbit atau lintasannya. Kemudian ada perkembangan teori atom. Jadi sebelum atom itu kita kenal saat ini, itu disempurnakan oleh beberapa ilmuwan. Dari yang pertama, dikemukakan oleh John Dalton. Dalton ini mengemukakan bahwa atom itu sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi bentuknya atom menurut Dalton itu bola yang pejal. Kemudian disempurnakan lagi oleh Joseph John Thompson atau JJ Thompson. Thompson ini mengemukakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Jadi ada atom positif dan negatif yang mengelilingnya seperti kismis, itu menurut Thompson. Berikutnya ada lagi disempurnakan oleh Ernest Rutherford. Rutherford ini memukakan bahwa atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat masa. Sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom, seperti yang kalian lihat di layar HP kalian saat ini. Kemudian disempurnakan lagi oleh Niels Bohr. Niels Bohr ini bilang kalau atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat masa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak melilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut dengan kulit atom. Jadi ini adalah kulit-kulit atomnya. Ini adalah kulit atomnya. Nah, bisa kalian lihat. Kemudian selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Jadi inilah perkembangan teori-teori atom. Dari mulai Dalton sampai Niels Bohr. Kemudian ada tabel periodik unsur. Apa tabel periodik unsur ini? Jadi tabel periodik unsur ini berguna untuk melihat masing-masing unsur itu memiliki nomor atom dan nomor masa. Jadi ada identitas setiap unsurnya. Jadi kita ingin melihat identitas setiap unsur itu pada tabel periodik unsur. Pada tabel periodik unsur ini terdapat nomor atom dan nomor masa. Kemudian ada lambang unsurnya. Kemudian ada nama unsurnya yang diletakkan di bagian bawah ini. Jadi kalian nanti kalau misalkan ingin melihat nama-nama unsurnya dapat melihat di tabel periodik unsur. Jadi ada nomor masanya, ada nomor atomnya, kemudian ada lambangnya, ada namanya. Di sana akan terlihat jelas identitas dari masing-masing unsur. Kemudian pada tabel periodik unsur itu ada cara untuk mencari proton, elektron, maupun neutronnya. Dari tabel tadi. Jadi yang pertama, lambang unsur ini kita ibaratkan sebagai X. Jadi yang X ini. Kemudian nomor masa ini yang A. Jadi A ini. Kemudian 47 ini merupakan Z-nya atau nomor atom. Jadi dari unsur tersebut dapat kita identifikasi bahwa X atau lambang unsurnya itu A, K, kemudian A-nya itu sebesar 108, kemudian Z-nya sebesar 47. Untuk mencari proton dan elektron, kita dapat menentukan Z-nya dulu. Bahwa proton dan elektron itu sama dengan nomor atomnya. Sedangkan untuk mencari neutronnya, kita dapat menggunakan rumus yang ada di sebelahnya sini. A sama dengan P ditambah dengan N. Untuk lebih jelasnya lagi, akan saya berikan contoh soalnya. Ini adalah contoh soalnya. Yang pertama kita cari yang sebelah kiri dulu ya. Yang pertama yang sebelah kiri, jadi lambang unsurnya. Lambang unsurnya berarti adalah C. Berikutnya nama unsurnya. Nama unsurnya adalah karbon. Kemudian kita dapat mencari A-nya. A itu yang atas, berarti A-nya 12. Kemudian Z. Z yang bawahnya yaitu 6. Kemudian kita dapat mencari proton dan elektronnya dari rumus tadi ya. Z sama dengan P sama dengan E. Apabila Z-nya 6, maka otomatis proton dan elektronnya itu sama. Maka P-nya sama dengan 6, elektronnya juga sama dengan 6. Kemudian kita pengen nyari neutronnya. Berapa neutronnya? Pakai rumus yang tadi. A sama dengan P plus N. A-nya 12, protonnya 6 ditambah dengan N. Maka N sama dengan 12 kita kurangi dengan 6. N sama dengan 6. Maka di sini N-nya 6. Cukup mudah bukan, anak-anak? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Jadi lambang unsurnya adalah G-A. G-A. Nama unsurnya yaitu galium. Kemudian kita cari A-nya. A yang atas. Jadi A-nya adalah 69. Z yang bawahnya yaitu 31. Kemudian kita ingin mencari proton dan elektronnya. Dari rumus yang sebelumnya, Z sama dengan P sama dengan E. Karena Z-nya di sini 31, maka proton dan elektronnya sama. Protonnya 31, elektronnya 31. Kemudian neutronnya kita cari pakai rumus yang kedua. A sama dengan P plus N. A-nya di sini 69, P-nya 31 plus N. Maka N sama dengan 69, kita kurang dengan 31. Maka N-nya ketemu 38. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Lambang unsurnya yaitu S-R. S besar, R kecil. Kemudian nama unsurnya adalah strontium. Nah, kemudian kita dapat mencari A-nya. A yang atas berarti A-nya 87. Kemudian, maaf, 87. Kemudian Z-nya yang bawah yaitu 38. Kemudian kita ingin mencari P, E-nya. Dari rumus yang kedua, maaf, rumus yang pertama Z sama dengan P sama dengan E. Z-nya 38, maka P dan E-nya sama. Protonnya 38, elektronnya 38. Kita ingin mencari neutronnya, berarti A sama dengan P plus N. A-nya 87 sama dengan protonnya 38 plus N. Maka N sama dengan 87 dikurangi dengan 38. Maka N-nya sebesar 49. Jadi N-nya 49. Cukup mudah bukan, anak-anak? Jadi nanti kalau kalian masih bingung, bisa putar kembali videonya. Kalian simak lagi ya. Oh iya, ini tadi hilang. N-nya 38. Oke. Berikutnya, tugas kalian. Kalian simak baik-baik ya. Kalian buka buku paket kalian di halaman 113. Di situ tertera tabel. Dan tabel tersebut ada yang kosong. Nanti kalian isi, kalian tulis di buku tugas kalian. Dan jangan lupa ditulis nama kelas dan nomor absen kalian. Jadi anak-anak, kalau misalkan kalian bingung nama atomnya apa, kalian bisa buka tabel periodik unsur di Google. Bisa kalian cari di Google. Atau di Play Store itu ada tabel periodik unsur. Nanti bisa kalian lihat. Jangan lupa kalian foto dan kalian kirim di link tugas hari ini. Untuk materi di pagi hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.